halo assalamualaikum jumpa lagi di channel dapur budewi untuk ide isian toples selebaran kali ini ada kacang telur gemoy nah kita akan buat kacang telur yang gemoy ya teman-teman bagaimana caranya jadi tonton terus videonya saya akan share tipsnya agar hasilnya gemoy tebal dan renyah yuk kita simak dan kita persiapkan segala bahan simpelnya dan kita buat bersama-sama yang pertama masukkan ke dalam blender ada 50 mili mentega cair kemudian 150 gram gula pasir satu sendok teh bawang putih bubuk dan satu butir telur oke ini kita akan menghaluskan mencampurkan dengan blender ya teman-teman nah ini dia kita sudah menghaluskannya kita sudah mencampurnya kita tuang ke dalam mangkok oke ini kita sisihkan dulu kemudian ke dalam mangkok kita masukkan 350 gram tepung terigu dan 5 sendok makan tepung maizena ini kita aduk sampai tercampur merata ya teman-teman oke kemudian kita sisihkan kemudian kita masukkan kacang ada 1.4 kg kacang tanah sudah saya bersihkan dan sudah dibuang yang jelek atau yang busuknya ya teman-teman kemudian ini larutan yang sudah kita buat tadi sepertinya kurang encer ya tambahkan dengan 50 ml air ini kita aduk dulu oke ini sudah tercampur merata kemudian kita masukkan 3 sendok makan terlebih dahulu ya teman-teman kita masukkan 3 sendok makan ke dalam kacang dan kita campurkan oke tambahkan lagi 1 sendok makan ya sepertinya kurang basah nah ini sudah tercampur merata nah ini sudah tercampur merata kemudian siapkan nampan atau tempat yang lebih lebar kita masukkan tepung terigunya untuk alas dulu ya kemudian kita masukkan kacang yang sudah kita lumuri dengan larutan gula oke oke kemudian taburkan lagi dengan tepung terigu dan ini kita aduk kita ratakan sampai tepung terigu benar-benar menempel atau kacang tertutup sempurna dengan tepung terigu ya teman-teman oke oke jika sudah tercampur merata seperti ini kemudian ini kita ayak kita bersihkan dari tepung yang menempel ya serbuknya ya oke seperti ini ya teman-teman kemudian kita lakukan prosesnya dari yang seperti tadi ya yang pertama kita masukkan lagi larutannya kemudian kita aduk 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 sampai merata dan benar-benar terbalurkan dengan larutan gula dan telur ya teman-teman oke seperti ini kemudian kita lumuri lagi dengan tepung terigu atau adonan kering lakukan prosesnya seperti awal tadi ya teman-teman jika teman-teman jika teman-teman ingin lebih banyak membuatnya silahkan untuk bahannya dikalikan saja ya nah kita campurkan pastikan tidak ada kacang yang menempel satu sama lain apabila ada yang menempel cukup kita pisahkan seperti ini ya teman-teman oke lakukan prosesnya lakukan prosesnya sampai larutan habis dan teman-teman mendapatkan ketebalan yang diinginkan nah jika sudah kita goreng dengan minyak yang panas oke jangan dibalik dulu biarkan kokoh setelah kokoh barulah kita balik ya oke goreng dengan api yang kecil ya teman-teman biar matang merata sampai ke dalam jika sudah berwarna kecoklatan seperti ini barulah kita angkat dan kita tiriskan nah ini dia kacang telur gemoy yang super renyah dan tebal biarkan hingga dingin dulu ya sebelum dimasukkan ke dalam toples nah ini dia kita sudah membuatnya dan ini jadi dua toples ya teman-teman dari kacang seperempat kilo saja boleh dijadikan ide jualan ya nah tempelkan label thank you untuk mempercantik toplesnya atau mempercantik tampilan nah udah layak jual ya teman-teman oke kacang telur gemoy yang renyah dan super tebal lihat penampakan dalamnya teman-teman rasanya juga crispy kriuk dan renyah maaf karena lagi puasa ya tidak ada cicip mencicip oke teman-teman cukup sekian video dari saya semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya minta tolong dukungannya ya untuk subscribe like komen dan nyalakan tombol notifikasinya yang sudah support yang sudah subscribe saya aturkan banyak terima kasih jumpa lagi di video berikutnya selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba